Baru mengiringi pertemuan ibu dengan anaknya yang dinyatakan sembuh dari gangguan jiwa setelah menjalani perawatan di rumah sakit Marzuki Mahdi Bogor, Jawa Barat. Pemerintah dan Timpus Kesmas Guntur meminta agar keluarga menjaga kondisi hidayat dengan aktif berkomunikasi, memberikan aktivitas positif, dan memberikan obat secara rutin yang sudah diresepkan. Mengetahui anaknya sudah kembali pulang setelah lama tak berjumpa, seorang ibu di Garut, Jawa Barat menangis haru memeluk sang anak. Suasana haru pun menyelimuti ruangan Sekretariat RW11 Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota. Warga yang kembali pulang itu adalah salah satu penderita ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, sudah cukup lama menjalani perawatan di rumah sakit Dr. Marzuki Mahdi di Bogor. Kepulangannya merupakan buah hasil pemerintah setempat yang cepat tanggap menangani warga yang menderita depresi berat. Sudah hampir tiga tahun warga bernama Hidayat Pria Kelahiran 1977 ini menderita depresi berat. Ia adalah mantan seorang guru dan harus terhenti dalam proses penyusunan skripsi karena terlebih dahulu mengalami depresi berat hingga harus menjalani perawatan. Selama perawatan, kondisi kejewaannya berangsur normal, bahkan aktif di berbagai kegiatan dan pelatihan selama pembinaan. Kini, Hidayat sudah kembali ke pangkuan sang ibu dan berharap agar kondisinya tetap stabil dan bisa berbaur dengan masyarakat. Sangat senang, sangat mengapresiasi salah satu warga kami yang memang baru pulang dari rumah sakit Merjokat, 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 Berubur untuk dilakukan pengobatan. Kami ketiga sangat mengapresiasi kamu. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa terus didampingi oleh keluarganya karena dalam penyembuhan jiwa itu tetap peran keluarga, peran lingkungan sangat tinggi. Mudah-mudahan dari keluarga, terutamanya dari lingkungan, bisa sama-sama membantu terhadap penyembuhan yang bersangkutan. Jadi sebuah mandiri bisa mandiri, lalu bisa berproduktif. Jadi kalau ODS itu, kalau sebelumnya tidak didiamin, harus ada aktivitas untuk menghasilkan, untuk kemandirian kuliahnya. Itu ditargetkan kapan, Buren, biasanya? Untuk pelatihan itu? Pelatihan sekitar Juli ya. Juli, tapi masih tahun ini ya? Iya, masih tahun ini. Pemerintah dan tim puskesmas Guntur meminta agar keluarga menjaga kondisi hidayat dengan aktif berkomunikasi, memberikan aktivitas positif, dan memberikan obat secara rutin yang sudah diresepkan. Dalam waktu dekat, hidayat pun akan diikut sertakan dalam pelatihan pengembangan keterampilan di Sukabumi, Jawa Barat. Dari Garut, Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Sumanteri melaporkan.